Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, kasus itu muncul di Jambi dan melibatkan 17 korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Namun, kasus ini bisa dikatakan unik. Karena, berbeda dari kasus-kasus pelecehan seksual lainnya, pelaku ternyata seorang ibu-ibu muda yang melakukan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Usut punya usut, ternyata ibu ini menderita penyimpangan seksual. Hal ini juga dibenarkan oleh sang suami sendiri yang mengatakan adanya keanehan dalam perilaku seksual sang istri. Nah, sebenarnya apa sih itu penyimpangan seksual? Lalu, apakah setiap perilaku penyimpangan seksual dapat berujung pada pelecehan? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum membahas penyimpangan seksual, mari kita lihat data kekerasan seksual di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, pada periode 2012 hingga 2021, terdapat 49.762 laporan kekerasan seksual di Indonesia. Sedangkan, pada periode Januari hingga November 2022, terdapat 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan 860 kasus kekerasan seksual berada di ranah publik, dan 899 kasus di ranah personal. Nah, ternyata cukup banyak kan kasus kekerasan seksual di Indonesia? Sebenarnya ada nggak sih keterkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual? Ternyata ada loh beberapa hubungan penyimpangan seksual dengan kekerasan seksual, karena beberapa perilaku penyimpangan seksual sebenarnya dapat mendorong orang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Biasanya, pengidap penyimpangan seksual memiliki imajinasi berbeda untuk menghasilkan kepuasan dalam memenuhi hawa nafsunya. Dalam beberapa kasus, penyimpangan seksual juga sulit dikontrol orang tersebut, sehingga berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Lalu, sebenarnya apa sih penyimpangan seksual itu? Penyimpangan seksual dalam istilah psikologi dikenal dengan para piliya. Para pengidap penyimpangan seksual ini biasanya memiliki gairah seksual pada hal-hal tertentu. Hal ini bisa dalam bentuk barang, situasi, dan target yang biasanya dijadikan sebagai pelampiasan oleh pelaku penyimpangan seksual. Namun, tidak semua penyimpangan seksual itu dapat dikatakan sebagai gangguan psikologis lho. Hal ini bisa dikatakan sebagai gangguan psikologis apabila terjadi secara terus menerus dan mengganggu hubungan sosial atau dapat membahayakan keberadaan orang lain. Beberapa kasus penyimpangan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku ini terjadi. Misalnya, mengalami trauma yang memengaruhi perkembangan psikoseksual. Pola umum yang seharusnya menjadi gairah tergantikan oleh pola lainnya. Sampai pola meningkatnya gairah seksual diasosiasikan dengan hal-hal tertentu. Nah, dalam buku Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder kelima, dijelaskan beberapa bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pertama, ada fetisisme. Fetisisme adalah penyimpangan seksual yang mengandalkan benda mati atau non-living object sebagai cara untuk memuaskan keinginan seksual. Biasanya terjadi pada benda-benda yang dapat dipakai oleh manusia dan hanya dapat dikatakan sebagai gangguan apabila pengidap penyimpangan seksual tidak dapat merasakan kekuasaan di luar kegiatan ini. Selanjutnya ada eksibisionisme atau kecenggungan secara repetitif dalam memamerkan alat kelamin kepada orang asing. Biasanya di tempat umum tanpa memiliki niat untuk mengajak kehubungan yang lebih akrat. Biasanya penderita eksibisionisme mengalami kepuasan apabila melihat ekspresi orang lain dan biasanya sangat sulit bagi pelaku untuk mengontrol perilakunya. Selanjutnya ada foyerisme. Foyerisme biasanya memiliki kecenggungan untuk selalu melihat orang yang sedang berhubungan seksual atau menanggalkan pakaian. Sama seperti eksibisionisme, kegiatan ini dapat menjadi kekerasan seksual karena aktivitasnya seringkali dilakukan tanpa persetujuan. Berikutnya ada pedofilia. Pedofilia merupakan perilaku menyimpang yang lebih menyukai berhubungan seksual dengan anak-anak. Kegiatan ini dapat menimbulkan bahaya karena dapat berujung pada pemerkosaan pada anak-anak. Selanjutnya ada sadomasokisme. Sadomasokisme merupakan penyimpangan seksual yang mendapatkan kepuasan dari hubungan seksual yang menimbulkan rasa sakit atau pengkinaan. Biasanya telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Froteuristik Froteuristik merupakan gangguan yang umumnya terjadi pada pelaku kekerasan seksual di tempat umum. Pelaku biasanya mendapat kepuasan dari menyentuh atau menggesekkan alat kelamin pada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang menjadi targetnya. Gangguan seksual ini biasanya sulit untuk dikontrol oleh pelaku sehingga dapat berujung pada tindakan kriminal. Sexual Sadism Sexual Sadism adalah penyimpangan seksual yang pelakunya mendapatkan kepuasan sama seperti sadomasokisme. Namun perbedaannya, dalam Sexual Sadism biasanya tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak sehingga ini akan menimbulkan tindakan kriminal. Transvestik Transvestik yaitu penyimpangan seksual yang cukup unik karena pelaku cenderung mendapatkan kepuasan dari penggunaan kostum saat melakukan hubungan seksual. Namun, kostum ini biasanya dipakaikan dalam gender yang berbeda. Nah, ternyata banyak sekali kasus penyimpangan seksual yang dapat mendorong pengidapnya melakukan tindakan kriminal. Sebenarnya, sebelum terjadinya kriminalitas seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan, hal tersebut dapat dicegah dengan memahami diri sendiri. Apabila sudah merasa keanehan dalam perilaku seksual atau merasa berbeda dalam mendapatkan kepuasan hubungan seksual, ada baiknya segera menghubungi psikolog atau psikiater agar segera mendapat penanganan terbaik. Ingat, jangan pernah melakukan self-diagnostic atau mendiagnosis diri sendiri tanpa bimbingan dari profesional. Hal ini berbahaya loh karena dapat memperburuk kondisi mental dari pengidap gangguan psikologis itu sendiri. Saya, Imam Fahdrian Rahmat dan tim lead Bank Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan konten jeda hanya di Youtube Media Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih.